Kuasa hukum Pegi Setiawan alias Perong hari ini melapor ke Divisi Propam Polri terkait hilangnya status di akun media sosial Facebook Pegi yang diduga sengaja dihilangkan pejidik. Padahal status tersebut bisa menguatkan alibi Pegi. Kuasa hukum Pegi Setiawan alias Perong tersainkan kasus pembunuhan Vina Cirebon mendatangi gedung Divisi Propam Polri kami siap. Kedatangan kuasa hukum Pegi Setiawan untuk melaporkan hilangnya postingan dari akun media sosial Facebook milik Pegi yang diduga sengaja dihilangkan pejidik Polda, Jawa Barat. Padahal kuasa hukum menyebut postingan tersebut merupakan salah satu bukti kuat yang bisa mengkonfirmasi alibi Pegi bahwa ia sedang berada di Bandung pada malam pembunuhan Vina dan Eki. 27 Agustus 2016 silam. Jadi, ada dua dasar. Satu, postingan Facebooknya hilang. Kedua, Pegi Setiawan menjelaskan kepada kami bahwa penyidik pernah meminta password. Atas dasar itu, karena kami menganggap akun Facebook postingan-postingan ini menguatkan alibi Pegi berada di Bandung sementara dihilangkan, maka ini tidak fair kalau memang dihilangkan oleh penyidik. Kami menduga, ya, kalau memang dilakukan oleh penyidik ini kan namanya mengutakatik barang bukti yang harus dijaga seharusnya keutuhannya. Keduan dari kuasa hukum Pegi kini tengah diproses Divisi Propang Polri dalam waktu 20 hari ke depan. Pihaknya menyebut status-status dalam akun Facebook Pegi Setiawan sangat penting. Dan rencananya akan digunakan sebagai bukti dalam sidang gugatan pra-peradilan Pegi Setiawan. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Mufir Mansyah, Ainews melaporkan.